Tidak bisa dipungkiri, Xiaomi menjadi salah satu vendor smartphone yang digemari oleh banyak orang. Selain menawarkan harga yang relatif lebih murah, spek yang ditawarkan oleh HP Xiaomi terbaru juga begitu menggiurkan, sehingga banyak orang tertarik. Dari waktu ke waktu, Xiaomi terus berinovasi dalam mengeluarkan smartphone teranyarnya yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para Xiaomi lovers. HP teranyar darinya pun bervariatif, mulai dari segmen entry-level hingga flagship. Nah di video kali ini kami akan membahas daftar HP Xiaomi terbaru yang rilis di tahun 2022. Jika Anda pernah memerhatikan entry smartphone Xiaomi 11T, tentu terkesima dengan performa dan pengalaman fotografi yang ditawarkannya. Kini, perusahaan asal Tiongkok tersebut telah meluncurkan penerusnya yang diberi nama Xiaomi 12T. Unit ponsel ini sudah dapat dibeli di Indonesia sejak 1 Desember 2022. Xiaomi 12T dikumandangkan sebagai smartphone dengan kemampuan yang unggul pada aktivitas kreasi konten. Pasalnya, perangkat membawakan kamera utama beresolusi tinggi 108MP, sudah disertai stabilisasi YS agar terhindar dari efek guncangan saat merekam. Kamera tersebut dikemas pula dengan fitur pemotretan malam terbaik, sehingga Anda dapat menerima hasil foto redup dengan kualitas yang membanggakan. Pada intinya, Xiaomi 12T adalah hape yang tidak hanya cocok untuk konten creator, melainkan untuk segala jenis penggunaan seperti menonton film, bermain game berat, rendering saat pengeditan video, dan sebagainya. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah hape menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. Hape dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Meski sebelumnya merupakan subsiries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan quad buyer untuk hasilkan gambar 12 megapiksel, atau mode 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawid. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan quad camera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nits. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10 2021. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Terlepas dari itu, Redmi 10 2022 tetap merupakan opsi yang menarik di kelas harga Rp 1 jutaan. Terlebih karena fitur-fitur yang dimilikinya terbilang lengkap. Redmi 10C dirilis pada April 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 9C yang diluncurkan pada 2022. Cukup banyak peningkatan yang diberikan Xiaomi pada Redmi 10C dibandingkan pendahulunya. Mulai dari ukuran layar, chipset, kamera, konektivitas, hingga pengisian daya. Di sektor layar, Redmi 10C meningkat jadi 6,71 inci dari yang sebelumnya 6,53. Kemudian, di sektor chipset Snapdragon 680 jelas berkali-kali lipat lebih bertenaga ketimbang Mediatek Helio G35 yang dipakai Redmi 9C. Untuk kamera, resolusi 50MP merupakan peningkatan dari 13MP. Lanjut ke sisi konektivitas, Redmi 10C sudah mendukung Wi-Fi 5. Terakhir, pengisian cepat 18W disematkan di ponsel ini. Semua kelebihan itu diganjar dengan harga Rp 1 jutaan saja. Hadirnya Redmi 10A menjadi bukti bahwa Xiaomi tidak ingin melupakan pasar ponsel entry-level. HP ini hadir dengan desain bodi yang sederhana namun nyaman di tangan. Di sisi depan, Redmi memakai layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi HD. Memang HP ini belum memiliki refresh rate tinggi, namun HP Redmi ini sudah cukup nyaman untuk harian maupun bermain game sederhana. Dalam modul terdapat kamera utama 13MP dan kamera depth 2MP. Hasil foto kamera HP 1 jutaan ini sudah cukup baik akurasi warna dan ketajamannya. Untuk hasil kamera depan, sudah cukup lumayan baik walau tidak tajam. Menengok bagian dapur pacu, HP Redmi 10A ini memiliki kelebihan tersendiri. Sesuai namanya, Xiaomi 12 LED ditujukan untuk Anda yang mendambakan smartphone berspesifikasi tinggi, namun dengan bobot yang ringan. Hadir dengan berat 173 gram dengan ketebalan 7,3 mm, ponsel ini dijamin akan senantiasa terasa nyaman dalam genggaman. Ponsel dengan harga rilis 5 jutaan ini diotaki dengan chipset Powerful Snapdragon 778G, serta konfigurasi triple kamera 108MP. Sehingga ia tidak hanya sekadar cocok untuk bermain game, namun juga mampu menghasilkan foto dan video memadai. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah rebran dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Poco F4 GT bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Ponsel murah dari Xiaomi yang hadirkan jaringan seluler 5G biasanya hanya datang dari Redmi Note Series. Nah, Redmi 10 5G merupakan ponsel pertama di seri Redmi yang sudah mendatangkan jaringan generasi kelima tersebut. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.